Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya lagi Channel Macan Susur Untuk Kali ini saya mau berbagi informasi tentang Mau pulang ke Indonesia Tentang secara-secara Mau pulang ke Indonesia Yang pertama Kita harus mendownload Aplikasi e-hack Indonesia Kemudian kita isi formulir disitu Kalau setelah isi formulir Kita dapat barcode Kita screenshot Kemudian kita simpen ya Untuk jaga-jaga Supaya Enggak tahu ya Kalau di Indonesia Sinyal lancar Internanya lancar Enggak Jadi untuk jaga-jaga Jadi screenshot Yang kedua Bagi yang mau tes PCR Di Hongkong Kita tes dulu Tes PCR dulu Terus dapat Dapat surat Surat dokternya itu Kita bawa Tapi yang bagi Bagi yang tidak Tes PCR Kita juga bisa Kita harus dikarantina dulu Di Wisma Atlet Kabarnya Ini saya yang ngomong kabarnya Karena saya sendiri Belum Belum tahu Saya pulang nanti Tanggal 25 Makanya Untuk Jaga-jaga Kemudian Yang kita lakukan Sebelum kita pulang Indonesia Kita harus daftar Nomor email HP kita Untuk satu orang Cukup Dua Dua HP Hanya diperbagikan Dua HP Yang didaftarkan email Begitu ya Teman-teman ya Kalau yang daftar email Ada di video Saya sebelumnya Sampai bisa Lihat disitu Kemudian Apa lagi ya Udah sepertinya Jadi nanti Nanti saya tayangkan Tata cara Daftar E-Hack Ya teman-teman ya Udah Begitu Makasih Selamat Sampai tujuan Ya Nah Ini Aplikasi E-Hack Ya teman-teman ya E-Hack Itu adalah Singkatan Electronic Health Card Indonesia Teman-teman Diharuskan Men-download Aplikasi E-Hack Di Playstore Kemudian Isi data Isi Isi data Teman-teman semua Kemudian Nanti Dapat itu Barcode Nah barcode nya itu Takutnya nanti Gak ada sinyal Di Indonesia Atau apa E-Hack Sampaian-sampaian Screenshot ya teman-teman Terus disimpan Untuk jaga-jaga Siapa tau Ada kendala Sinyal Atau apa Waktu di Indonesia Jadi tinggal Tunjukkan Barcode nya Ke petugas E-Hack Mau keluar bandara Kalau gak salah Menurut infonya Ini Saya juga Sekedar berbagi Karena Saya juga Mau pulang Indonesia Dan Saya Lihat-lihat Di Youtube Dan cara-caranya Begitu Dan saya Memutuskan Untuk Berbagi sama teman-teman Siapa tau Ada yang belum Tahu Jadi Apa salahnya Untuk Ngeshare Gitu Nah Setelah Setelah Men-download Aplikasi E-Hack Teman-teman Tinggal klik Begini Nah Ini Saya Saya Udah Daftar Ya Teman-teman Jadi Kalau Udah 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 Sampai Udah Dapat Barcode Seperti Ini Hack Barcode Nah Seperti Ini Caranya Daftar Seperti Kalau udah Daftar Ternyata Udah Gak Ada Nah Anda Pencet Pengunjung Pengunjung Nah Terus Sampai Pencet E-Hack H-A-C Itu Nah Karena Saya Sudah Saya Sudah Mengisi Formulir Jadinya Seperti Ini Kalau Untuk Memperbarui Lagi Siapa Ada Yang Salah Sampai Pencet Yang Itu Perbarui Ya Teman-temannya Udah Begitu Sungguh Simple Nanti Tinggal Sudah Dapat Barcode Tinggal Di Screenshot Siapa Tawa Tidak Ada Sinyal Waktu Di Indonesia Ada Sinyal Internet Di Indonesia Jadi Tinggal Ditunjukkan Screenshot Barcode Ke Petugas Kalau Ditanyakan Untuk Jaga-jaga Aja Teman-teman Ya Oh Jangan Lupa Kalau Yang Bagi Bagi Yang Mau Ke Mana Itu Namanya Mau Test PCR Dari Hongkong Kalau Saya Kemarin PCR Di Itu New Town Apa Namanya New New Town Health New Town Center Ini Nah Saya Habis Ini 1200 Dan Alhamdulillah Ini Dibiayai Oleh Majikan Di New Town Medical Center Dan Saya Paling Dekat Dari Rumah Majikan Adalah Yunong Jadi Saya Ke Yunong Ini Cara-caranya Untuk Ke PCR Sebelum Empat Hari Empat Hari Atau Lima Hari Sebelum Penerbangan Sampai Telepon Ke Nomor Kalau Daerah Yunong Nomor Ini Yang Ini 24 70 9 7 7 8 Kemudian Sampai Nanti Ditanya Sama Susternya Kapan Sampai Tanya Dulu Apakah Disini Ada Pelayanan PCR Nanti Kalau Susternya Jawab Iya Pastinya Iya Kemudian Nanti Anda Ditanya Balik Kapan Hari Apa Penerbangan Anda Jam Berapa Dan Kemudian Nanti Susternya Menyarankan Kapan Anda Harus Datang Ke Klinik Nah Setelah Datang Ke Klinik Sampai Ditanya Pernah Sakit Apa Ada Apa Pokoknya Tentang Kesehatan Kemudian Nanti Sampai Dikasih Botol Kecil Untuk Dibawa Pulang Botol Kecil Itu Gunanya Untuk Pagi Hari Sampai Setor Dahak Itu Nah Nanti Terus Keesokan Harinya Eh Paginya Pokoknya Keesokan Harinya Pagi Hari Sampai Daha Daha Itu Dalu Botol Terus Sampai 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 Storkan Lagi Kembali Ke Klinik Dan Keesok Harinya Bisa Dapat Reset Hasil Tes PCR Atau Tes COVID Oke Semoga Membantu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh